Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tialopa Channel Kali ini saya akan membahas Rumus Jokowi Nah, rumus Jokowi ini apa teman-teman? Ini adalah rumus jarak, kecepatan, dan waktu Kenapa saya jadikan Jokowi? Supaya mudah diingat Oke, sekarang kita masuk ke segitiga bermuda Jadi ini saya namakan rumus Jokowi di dalam segitiga bermuda Kenapa saya jadikan segitiga bermuda? Supaya mudah nanti menjadikan rumusnya Jadi ini nih J kita taruh di atas K kita taruh di bawah J W kita taruh di bawah J Jadi K sama W itu sejajar Nah, jadi Jokowi Mudah kan teman-teman diingat? Oke, sekarang keterangannya J itu sama dengan jarak K itu kecepatan W itu sama dengan waktu Jadi, jika yang ditanya jaraknya Maka, kecepatan dikali waktu Jika yang ditanya kecepatan Maka jarak dibagi waktu Jika yang ditanya waktu Jika yang ditanya waktu Maka jarak dibagi kecepatan Ingat, J itu di bawah Ya, di atas ya Maaf J itu di atas Ingat, yang pertama di atas Dan selanjutnya K dan W di bawah sejajar Supaya lebih paham Kita langsung saja Ke contoh soal ya teman-teman Soal yang pertama Andi pergi ke mal Naik sepeda motor Dengan kecepatan 30 meter per menit Jika Jarak rumah Andi Dengan mal 6 kilometer Berapakah waktu yang dibutuhkan Andi Sampai di mal Kita ketahui Jaraknya itu Dari rumah Andi ke mal 6 kilometer Oke, kita tulis ya Kecepatannya Itu 30 meter per menit Yang ditanya waktu Sebelum kita menjawab Harus kita perbaiki dulu Yang diketahui ya teman-teman Ingat disini Kecepatannya Meter per menit Berarti Kilometer ini Kita ubah ke menit Caranya gimana teman-teman Pakai Tangga satuan Nah Kilometer ke menit Kita lihat disini Kilometer Turun berapa tangga teman-teman Turun 3 tangga 1, 2, 3 Berarti kalau turun dikali 6 dikali Nolnya ada 3 ya Jadi 1000 ya 6 dikali 1000 sama dengan 6000 Jadi jaraknya itu bukan 6 kilometer ya teman-teman Melainkan 6000 meter Sekarang yang ditanya Waktu Ingat Tadi Jokowi di dalam segitiga bermuda Jadi kalau yang ditanya waktu Berarti Gimana teman-teman Kalau lupa Silahkan diulangi lagi ya Ke video yang pertama Kalau yang ditanya waktu Ingat J di atas Berarti jarak Dibagi kecepatan Nah Setelah kita tahu rumusnya Kita masukkan saja teman-teman Angkanya Jaraknya berapa 6000 meter Kecepatannya Itu 30 Menit 30 meter per menit Tinggal kita bagi 6000 dibagi 30 Kita coret dulu nolnya Berarti tinggal 600 dibagi 3 6 dibagi 3 itu 2 Nolnya masih 2 Jadi 200 Berarti Waktunya Itu 200 Menit Kita lihat Yang ditanya itu Berapa waktu Yang dibutuhkan Andi sampai di mal Tidak ada ya Tidak ada keterangan Menit atau jam Tapi kita lihat Pilihan gandanya Di pilihan ganda itu jam Berarti 200 menit ini Kita jadikan jam 200 Dijadikan jam Itu berarti 200 dibagi 60 Dari manakah 60 Karena Dalam satu jam Itu 60 menit Jadi kita bagi 60 Ya teman-teman 200 dibagi 60 Itu 3 3 3 3 Semua Berarti 3,33 Ini gimana Cara bacanya teman-teman 3 jam lewat 33 Menit Berarti Jawabannya Itu B Sekarang Kita masuk Ke nomor 2 Jarak dari Kota Jakarta Ke Surabaya Ke Surabaya adalah 150 km Perjam Budi berangkat Dari Jakarta Dengan mengendarai Motor pada Pukul 10 Lewat 5 menit Waktu Indonesia Barat Terkena macet Karena ada yang Kecelakaan 2 jam Berapakah Kecepatan Budi Jika Budi sampai Di Surabaya Pukul 15 Lewat 5 menit Waktu Indonesia Barat Kita ketahui Teman-teman Jaraknya 150 km Perjam Oke Waktu Itu 3 jam Dari Mana 3 jam Dari sini Teman-teman Budi Sampai Jam 15 Lewat 5 menit Nah Sedangkan Budi berangkat Jam 10 Lewat 5 menit Kita kurangkan Saja Teman-teman 10 Dikurangi 15 Dikurangi 10 Berarti Berapa Teman-teman Berarti Di sini 5 Nah Terkena macet 2 jam Berarti Kita kurangi 2 Jadi 3 jam Paham ya Teman-teman 3 jam Ini Dari mana Yang ditanya Itu Kecepatan Ingat Teman-teman Masih ingat Enggak Rumusnya Tadi Rumus Jokowi Di dalam Segitiga Bermuda Yang ditanya Kecepatan Berarti J Ingat J Selalu Di atas Berarti Jarak Dibagi Waktu Nah Ini ya Jarak Dibagi Waktu Kalau Sudah Kita Ketahui Rumusnya Yang Diketahui Sudah Fix Sudah Yakin Benar Tinggal Kita Masukkan Angkanya Yang ditanya Kecepatan Ini Kecepatan Teman-teman Bukan Waktu Sorry Ini Kecepatan Jadi Jarak Jaraknya Berapa 150 Kilometer Waktunya Berapa 3 Jam Kok Tidak Menit Karena Disini Jam Bukan Menit Jadi 150 Dibagi 3 Tinggal Kita Core 15 Dibagi 3 Itu 5 Masih ada Nenunya 1 Jadi 50 Kilometer Per Jam Mana Mana C Kita Bungkus Yang C Mudah Teman-teman Pakai Rumus Jokowi Dalam Segitiga Bermuda Kita Lanjut Nomor Tiga Andi Mengendarai Mobil Dengan Kecepatan Rata-rata 100 Kilometer Perjam Jika Andi Mengendarai Selama 60 Menit Kemudian Andi Mengisi Bensin Di POM Selama 15 Menit Berarti Andi Berhenti Selama 15 Menit Setelah Itu Macet Di Lampu Merah 15 Menit Berarti Jadi 30 Menit Berhentinya Berapa Jarak Perjalanan Yang ditempuh Sekarang Yang ditanya Jaraknya Kita Ketahui Kecepatannya 100 Kilometer Perjam Waktunya Setengah jam Kok bisa Setengah jam Muka Nah Dari Dari Sini Ceritanya 60 Ini Kan Selama Andi Mengendarai Itu 60 Menit Dikurangi 15 Kenapa Kan Berhenti Mengisi POM 15 Menit Dikurangi 15 Menit Lagi Kenapa Karena Kan Tadi Kena Macet Lampu Perah Jadi 60 Dikurangi 15 Dikurangi 45 Dikurangi 15 30 Menit 30 Menit Ini Sama Saja Dengan Setengah Jam Seper Dua Jam Paham Ya Teman Teman Sekarang Yang Ditanyakan Itu Jarak Yang Ditanya Itu Iya Jarak Ini Bukan Kecepatan Yang Ditanya Itu Jarak Apa Rumus Jarak Dengan Jokowi Di Dalam Segitiga Bermuda J Selalu Di Atas Berarti Kecepatan Dikali Waktu Kita Tulis Jarak Sama Dengan Kecepatan Dikali Waktu Jika Diketahui Ini Sudah Fix Sudah Benar Tinggal Kita Masukkan Angkanya Jarak Sama Dengan Kecepatannya Berapa 100 Dikali Waktunya Berapa Setengah Jam Kok Tidak Menit Karena Disini Jam Bukan Menit Jadi Sudah Tinggal Kita Main Coret 10 Dibagi 2 5 0 Tinggal 1 Kok Dibagi Kak Ini Kan Dikali Iya Benar Tapi Kan 1 Per 2 100 Dikali 1 Per 2 100 Dikali 100 Dibagi 2 Paham ya Teman-teman Jadi 50 Kilometer Per Jam Mana C C C C C Mohon maaf jika dalam penjelasan ada yang salah kata Atau ada yang kurang dipahami Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa Dan semua kebenaran itu dari Allah SWT Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh